Pemerintah Kota Cirebon bersama unsur perbankan kembali menggelar gerakan pangan, murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan tahun 2023, di halaman kantor Kecamatan Lemah Mungku Kota Cirebon, Senin 10 April 2023. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengatakan, kegiatan ini sudah diselenggarakan sejak 2 minggu lalu, dalam upaya untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok agar tidak inflasi. Agus menjelaskan akan dilakukan operasi pasar hingga hari terakhir untuk mengetahui kenaikan harga di pasaran. Pihaknya juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Hari ini sudah terus berjalan hampir tiap 2 minggu. Dari sebelum kuasa ya, hampir 2 bulan ini, kita menyelenggarakan gerakan pangan murah yang memang menjadi bagian dari tujuan untuk bisa mengendalikan harga kebutuhan. Kemudian yang kedua, selain GPM ini, GPM ini ada beberapa kegiatan yang kita rakan-rakan. Tadi terhadap mereka-mereka-mereka ada small klaim perakasi di dunia perdagangan. Kemudian nanti, bantuan sudah dibaksanakan, nanti ada bantuan subsidi dari provinsi untuk 22 selurahan dan masih masih berorakan dengan 200. Hingga akhir Maret 2023, angka inflasi di kota Cirebon cukup dijaga. Meski di Jawa Barat, angka inflasi kota Cirebon terkurang tinggi. Mengantisipasi tingginya harga daging Agus akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Namun dipastikan ketersediaannya aman. Dalam kegiatan ini disediakan berbagai kebutuhan pop-up masyarakat dengan harga di bawah pasaran di antaranya. Cabai merah Rp 10.000 per setengah kilonya, cabai rawit hijau Rp 6.000 per 200 gram, dan telur ayam dijual Rp 24.000 per kilogram. Dari Cirebon, Rian Arianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!